Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi memprediksi menjelang Hari Raya Dulfitri, peredaran narkoba bisa mengalami peningkatan, sehingga untuk mencegah hal tersebut terjadi. BNN Provinsi Jambi serta diteras narkoba Polda Jambi dan jajaran terkait lainnya, sepakat akan memerangi narkoba sampai ke akar-akarnya. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brijen Polwis Nuhandoko menyebut, nanti menjelang lebaran, peningkatan kasus narkoba dinilai akan cukup signifikan. Sehingga kerjasama bersama dengan stakeholder terkait sangat perlu dilakukan untuk memberantas sindikat narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berkomitmen bersama-sama dengan Polda Jambi, bersama-sama dengan perintah pemerintah Provinsi Jambi untuk sepakat memerangi narkoba sampai ke akar-akarnya. Kita tahu bahwasannya menjelang nanti lebaran, peningkatkan kasus narkoba cukup signifikan. Brijen Polwis Nuh menambahkan hal ini sudah bisa dilihat dari jauh-jauh hari, seperti yang dimusnahkan di teras narkoba Polda Jambi, yang mana ada sebanyak 20 kilo lebih sabu, serta ribuan butir pelekstasi. Sehingga terkait dengan hal ini dirinya mengajak semua seluruh stakeholder atau masyarakat agar dapat menolak narkoba, dan bagi pengguna jangan sampai ada yang memesan barang haram tersebut lagi. Dirinya juga menyampaikan yang menjadi masalah saat ini adalah masih ada sebagian masyarakat Provinsi Jambi yang masih memesan narkoba tersebut, sehingga barang haram itu terus masuk ke Provinsi Jambi.